Ya teman-teman di video ini saya mau share bagaimana caranya kita menentukan produk baru yang mau kita upload Nah yakin gak produk itu terjual? Jangan sampai kita tebak-tebakan dalam artian ah coba produk ini kita upload mudah-mudahan bagus gitu Coba produk ini kita upload mudah-mudahan bagus Nah itu kan belum tentu bagus gitu ya Kita tidak berdasarkan data Nah caranya gimana? Nah caranya kita kepoin produk yang sama dengan kategori kita Apa yang lagi hit? Apa yang ada dalam 10 besar itu? Karena kalau kita upload produk yang dalam kategori kita itu bagus 10 besar Dan kita itu upload produk tersebut maka kemungkinan terjualnya pun akan sangat tinggi teman-teman Contoh misalkan ada produk itu kan kategorinya misalnya kalau sepatu wanita ada sneaker ada wedges dan lain-lain Atau misalkan baju pria ada kemeja jenis apa dan lain sebagainya Nah itu ada kategori-kategori tersebut yang dalam 10 besarnya itu bagus menjualan di lajada teman-teman Bisa ribuan dalam sebulan Nah itu kalian bisa jual produk yang seperti itu Yang lagi hits kalian upload teman-teman Jadi kemungkinan terjualnya itu tinggi Bahkan kalau kalian bisa bersaing harga nih ya Kalian produksi sendiri misal Lebih murah sedikit bisa produk kalian yang melejit jadi nomor 1 gitu Nah cara kepoinnya atau cari infonya produk 10 besar seperti apa Simak video ini sampai selesai Oke yang pertama teman-teman kalian buka aplikasi lajada Jadi bukan lajada seller center ya Bukan yang ini Tapi aplikasi yang lajada membeli Nah yang ini Lalu kalau sudah terbuka seperti ini Nah kalian cari kategori produk Atau produk yang sesuai dengan kategori kalian gitu ya Misal disini kan ada botol minum Ada sendal, ada kerudung dan lain sebagainya Nah disini saya coba kasih contoh yang sepatu ya Sepatu wanita yang ini Nah di sepatu wanita ini Ini kan ada yang tulisan disini ya Top 1 yang paling raris di sneakers Nah kita cek Klik yang sneaker ini Nah produk yang saya maksud 10 besar itu Ini teman-teman Jadi disini ada produk yang nomor 1 Top 1 Lakunya 4,1k 4,1 ribu terjual Lalu yang nomor 2 nya 3,3 Nomor 3 nya 2,2 Nomor 4,2,1 Dan seterusnya sampai Nomor 10 itu 1,3k Atau 1,3 ribu yang terjual Kalau kalian jualannya sepatu wanita Dan Kalian mencari produk apa nih Di sepatu wanita yang penjualannya bagus Salah satunya adalah Model sneaker ini teman-teman Di produk sneaker ini Yang disini Di Lazada Lari saat ini Itu ada 10 Produk ini teman-teman Yang menjadi top 10 nya Nah ini salah satunya bisa kalian ambil Contoh misalnya kalian Kalian mau yang top 1 ini Kebetulan kalian punya produknya Kebetulan kalian punya produksinya Lalu juga atau Kalian baru beli dari distributor Ada tersedia Nah kalian jual yang top 1 ini teman-teman Maka ketika kalian upload produk ini Itu kemungkinan terjualnya Juga bagus Apalagi kalau kalian bisa bersaing Dari sisi harga gitu ya Ini kan harganya 21 ribu Nah saya kurang tahu tuh Produk 21 ribu Kayak gimana kualitasnya Tapi kalau fotonya ini kan bagus ya Nah Kalian upload produk yang Persis sama seperti ini Atau yang berada di 10 besar ini Gitu ya Kalau kalian upload produk sembarang kan Kalian nebak-nebak kan Bakal bagus enggak Bakal bagus enggak Tapi kalau yang dari 10 besar ini Ini kan sudah jelas Lazada meranking berdasarkan penjualan Dari produk tersebut Gitu ya Oke itu ya teman-teman Mudah caranya Coba di Kepoin dulu produk Kompetitor kalian Nah nanti kalian Upload produk yang Dalam 10 besar tersebut Jadi tidak usah repot-repot lagi Tebak-tebakan produk Seperti apa yang Akan bagus Itu aja teman-teman Untuk video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video Berikutnya Sampai jumpa di video